Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi aplikasi yang tidak bisa dibuka baik aplikasi apapun gitu ya atau mungkin game juga tapi kan game juga termasuk aplikasi dan ada tulisannya mungkin unable to start correctly atau ada error code 0xc berapa gitu ya atau mungkin 0x00 apa gitu ya tulisannya xx gitu dan ini xx yang saya maksud di sini adalah mungkin 7 5 atau mungkin 3 gitu ya B dan sebagainya jadi bisa angka dan bisa huruf gitu ya nah ini intinya gitu ya untuk masalah yang kayak gini ya contohnya kayak gini ini biasanya terjadi kalau aplikasinya tuh hilang biasanya ya jadi kalau kalian misalnya main game gitu atau mungkin kalian baru install game dan gamenya mungkin pirate gitu ya atau mungkin bahkan di steam juga bisa gitu ya jadi begitu kalian jalanin gamenya itu tiba-tiba muncul yang kayak gini kan nah ini biasanya terjadi karena aplikasinya tuh ada yang hilang gitu jadi apakah itu launchernya apakah itu xxnya atau mungkin ya file-file yang harus dibutuhkan untuk menjalankan suatu program atau aplikasinya itu nggak ada gitu jadi hilang gitu nah bisa kehapus oleh antivirus gitu kalau kayak gitu nah kalau kalian menggunakan antivirus Windows Defender contohnya kayak saya gitu ya karena ya saya malah sih pakai antivirus lain udahlah gitu pakai Windows itu juga udah lumayan gitu cukup kalian cukup ke virus and threat protection gitu ya dan kalian cukup ya cukup ke protection history di sini gitu kalian cukup klik dari sini nanti akan ada tulisannya gitu ya terlihat remove or restored atau nanti akan ada tulisannya quarantine gitu ya contohnya kayak gitu ya dan kalian cukup klik saja di sini gitu ya dan kalau ada UAC kalian cukup yes aja dan nanti akan muncul contohnya di sini gitu ya affected itemsnya apapun gitu ya di sini dan kalau nanti ada tombol di sini kayak misalnya kayak ada tulisan hapus atau apapun kalian bisa pilih untuk restore gitu jadi kalian bisa restore terus allow gitu atau mungkin izinkan gitu ya kalau ada aplikasi yang kayak gini dan kan harus tahu dulu gitu ini aplikasinya berbahaya atau enggak contohnya di sini kan kalau ini adalah aplikasi untuk gamenya gitu ya contohnya di sini adalah Final Fantasy 7 gitu ya versi parat karena ya sengaja gitu kalau nggak parat kayaknya sih nggak bakal bisa walaupun ada kemungkinan untuk dapet error kodenya gitu ya jadi saya menggunakan yang paratnya sengaja biar dapet error kodenya dan bikin tutorial ini gitu ya nah ada juga gitu ya di sini ini masalah yang kayak gini gitu ya 0xc dan sebagainya itu mungkin kalian belum copyin kerek atau mungkin kehapus sama antivirus gitu tapi sebenarnya nggak kehapus permanen sih ya jadi kalau di antivirus itu contohnya di Windows Defender itu ada nanti akan ada kayak semacam quarantine gitu jadi yang udah yang udah di karantina yang udah diamankan gitu dan kalian cukup cari aja yang namanya quarantine gitu ya di antivirus kalian mungkin baik kalian pakai 360 pakai mungkin Avas atau mungkin McAfee atau apapun gitu nah atau bisa juga ini adalah sebab dari visual C++ kalau nggak salah jadi kalian harus install dulu semuanya gitu ya mungkin kalau nggak salah sih ini kayak netframework nggak ya kalau netframework itu kan sistemnya itu kalau udah kalian punya versi paling baru kalian nggak harus install yang versi lama nah cuman nggak tahu juga ya untuk jaga-jaga kalian install aja semua gitu ya C++ nya kalian bisa cari di mi kocok gitu ya di sini kalian bisa cari C++ gitu ya C++ Visual Studio gitu ya dan kalian cukup klik aja yang ini ya yang mi kocok yang langsung yang dari mi kocoknya gitu ya di sini kalian cukup download aja gitu ya yang manapun atau mungkin kalian juga kalau misalnya kalian mau nginstall game gitu ya nih misalnya di sini kalian harus terus menginstall gitu ya misalnya disini kita akan jalanin gitu nih sebagai tambahan aja sih ya nah disini kita akan yes aja gitu kan eh wah ini di uninstall ya Udahlah uninstall kita install lagi ya dan disini kita akan next next dan next gitu ya dah di sini yang penting gitu ya jadi disini kalian bisa menginstall gitu ya jadi ini bisa otomatis gitu dan ini sangat penting gitu DirectX ini untuk suara biasanya kalau kalian baru install ulang Windows atau mungkin baru reinstall gitu itu biasanya belum ada DirectX nya dan itu kadang-kadang kalau kalian mainin game itu suaranya jadi nggak ada gitu jadi kalian cukup klik aja yang setup DirectX dan untuk biar game-nya ini biar jalannya 100% gitu takutnya ada masalah error yang 0xc berapa gitu ya yang disebabkan oleh visual C++ kalian cukup cek aja gitu cuman kalau kalian nggak mau dicek ya terserah gitu atau mungkin kalian juga bisa gitu ya kalian juga bisa kredisnya disini dan nanti ini akan ada ininya akan ada setup ya karena launcher yang tadi yang setup ini gitu ya itu bakal ngejalanin file yang ada di redis jadi disini DirectX dan visual visual c++ dan DirectX nya adalah DirectX gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya mungkin ini bukan video tutorial juga sih nggak tahu juga mungkin ini sedikit tips juga mungkin ada sedikit ada penjelasannya gitu dan kalau ditanya Bang kalau ngomongnya cepet banget ya karena gitu ya karena ini saya udah kebiasaan ngomong cepet dan di belakang saya ini gitu ini motor pada berisik gitu jadi kalau saya nggak ngomong cepet keburu motornya keburu berisik gitu ya dan ya kebukaan dengan teriak-teriak gitu ya bocah dia dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya thanks for watching bye bye